Intro Shalom sahabat John Prekado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan perhatian share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Malam ini kita bicara tentang malekat Apa sudah ada? Tentang apa? Malekat Saya mau tanya siapa yang pernah ketemu malekat? Angkat tangan Siapa yang pernah melihat malekat? Angkat tangan Nah saya mau tanya siapa yang percaya malekat itu ada Siapa yang percaya malekat ada di sekitar saudara? Siapa yang percaya angkat tangan? Nah mari kita buka Alkitab kita saat ini Hari ini malam ini saya khutbah tentang malekat Ngomong sama sebelahnya Dan kamu tidak boleh jadi setan Mari kita buka Alkitab kita dalam Kitab Ibrani Pasal 1 Kitab Ibrani Pasal 1 ayat 7 sampai dengan ke-14 Kitab Ibrani Pasal 1 ayat 7 sampai dengan ke-14 Arti malekat adalah yang diutus Artinya malak Yahweh Apa saudara? Yang diutus Alkitab berkata bahwa malekat tugasnya adalah melayani orang-orang yang diselamatkan Orang-orang percaya Jadi malekat melayani ditugaskan untuk menjaga orang-orang percaya Pertama Menjaga hidup pribadi orang percaya Apa saudara? Orang percaya Nah Pengalaman saya ketemu malekat Saya masih ingat waktu saya baru bertobat Waktu itu saya diajar doa Bapak kami Sama pendeta Berkali-kali saya suruh menghafalkan doa Bapak kami Tidak hafal-hafal Bapak kami di surga dikuduskan namamu Jadilah gendakmu langsung Nah Bulat-bulat tidak hafal-hafal Akhirnya Pendeta ngomong sama Saya tanya sama pendeta Pendeta ada tidak doa Singkat, padat, jelas, cespleng Saya tidak mau pusing-pusing Karena apa? Berkali-kali doa Bapak kami Lupa terus Pendeta yang ngomong ini Udahlah Kalau gitu kamu belajar doa gini aja Garah Yesus Sucikan tubuh jiwa rohku Malekat Tuhan menjagaku Apa saudara? Nah Itu pertama kali saya belajar doa Apa yang terjadi? Suatu kali Saya nginjili seorang Ibu Agama Seberang Ibu ini Kepercayaannya Anak-anaknya itu Percaya Agama Seberang Dan ibu ini punya agama Namanya Pancasila Semua agama ikut Kristen, Islam, Hindu, Buddha Ikut Tapi KTP Agama Seberang Nah Dan pemuja berhala Jimat-jimat Kris-kris Batu-batu Nah Dia punya anak yang Fanatik Radikal Garis keras Waktu itu Saya datang ke ibu ini Bu Maukah engkau percaya Yesus? Waktu saya berkata Maukah engkau percaya Yesus? Dia percaya Semua aku percaya Bingung gak Jadi semua dia percaya Batu aja percaya Apalagi Yesus Semua percaya Nah Saya nginjili dia KTP agama Seberang Tetapi agama Pancah Kepercayaan Pancah Semua ikut Waktu saya nginjili dia Dia mau percaya Yesus Waktu itu Saya berkata Serahkan Jimat-jimatnya Wah Jimatnya diserahkan Waktu jimatnya diserahkan Anaknya ngamuk Marah Tapi tetap Saya bakar Begitu Saya bakar Dalam nama Yesus Setan keluar Setannya ngamuk Apa yang terjadi? Dua hari kemudian Ibu ini mati Wah Saya dipanggil datang Untuk tanggung Jawab Saya dalam mati Baru belajar doa Sekali doa Mati Saya yakin Saya baca Dalam injil Membangkitkan Orang mati Kuasa Saya doa Saya doa Saya doa Saya doa Lagi Setan keluar Saya doa Lagi Dalam nama Yesus Tuhan Tunjukkan kuasamu Ini menyangkut Hidup saya Tuhan Anaknya ini Fanatik Garis keras Waktu Pembakaran Jimat Anaknya Tidak terima Sekarang Ibunya mati Ini jadi masalah Tuhan Tolong saya Saya doa Dalam Nama Yesus Saya dapat Penglihatan Jelas sekali Roh Jiwa Ibu ini Diambil Setan Setannya Hitam Tinggi Besar Saya lihat Wajahnya Dan roh Ibu ini Sudah keluar Dari badannya Diseret Keluar Sampai Pintu Langsung Saya doa Dalam Nama Yesus Sekarang Roh Jahat Roh Setan Roh Terkutuk Keluar Nama Yesus Dan roh Ibu ini Masuk Dalam Tubuhnya Hidup Dalam Nama Yesus Dengan Yakin Dan Percaya Saya Buka Mata Tetap Mati Waktu Yang kedua Itulah Saya Sudah Putus Asal Pasrah Yaudahlah Gendak Muntuhan yang jadi Tiba-tiba Ibu ini Batuk Hidup lagi Dari itu Saya lihat Satu hal Kalau ditanya Saya Pak Daud Tidak doa Membangkit Tidak orang mati Saya merasa Belum pernah Karena waktu Tak doain Tetap mati Nah Setelah yang Saya pasrah Hidup sendiri Jadi Tuhan yang Menghidupi Betul Karena waktu yang pertama Tak doain Tetap mati Kedua Tetap Akhirnya Siapa Pasrah Sudah buka Mata Sudah Sudah Saya siap untuk Ngadepin Anaknya Sudah Berarti Membangkit Orang mati Siapa Tuhan Yesus Bukan saya Kenapa Bukan saya Kalau tak ada Dua kali Tumati Dan Apa yang terjadi Anaknya Nguamuk Tiba-tiba Saya dengar Suara Aku diutus Dengan Pedang Terhunus Untuk Menjaga Kamu Suara Malekat Itu Ada Di telinga Ini pengalaman Saya mendengar Suara Malekat Itu Di telinga Saya langsung Buka mata Tidak Kenapa Ini anaknya Sudah Sudah Lari Mau Mukul Saya Di telinga Saya tidak Lihat Apa-apa Roh kudus Bicara Mas saya Kalau Tuhan Bicara Itu Di sini Ini pengalaman Hidup saya Kalau Tuhan Bicara Itu Ada Di sini Roh kudus Suara Tuhan Di sini Di hati Tapi Telinga Apa Semua Dengar Itu Tuhan Tapi Malekat Itu Di telinga Sedang Tuhan Tenang Jangan takut Aku menyertai Kamu Mengutus Malekatku Dengan pedang Terumus Tapi kan Tidak Lihat Malekatnya Wah Dia ngomong Wari Wah Udah Deket Ini Waktu Deket Baru Mikir Saya Sebelum Bertobat Saya punya Ilmu Kebal Setelah Tobat Kebal Ilang Ini Sekali Pukul Bisa Mental Berapa Meter Saya Waktu Saya Baru Bertobat Berat Hanya 30 Kilo Kurus Kecil Yang Ngamuk Ini Tangannya Dua Kalinya Saya Sekali Pukul Kan Saya Sana Waduh Seperti Gini Saya Pasrah Sudah Tuhan Gendak Menjadi Waktu Saya Begini Tiba Tiba Dia Mukul Saya Gini Muter Lagi Berapa Kali Mukul Muter Jadi Dia Mukul Saya Gang Kayak Tom Jerry Pukul Muter Saya Kaget Mau Samping Samping Tidak Bisa Muter Terus Tiba Tiba Saya Lihat Satu Sosok Itu Pertama Kali Saya Lihat Malekat Tingginya 3 Meter Rambut Putih Berkilau Seperti Perak Matanya Ini Sudara Itu Seperti Cahaya Intan Berlian Tembus Pandang Dan Ininya Sudara Itu Seperti Tatan Es Dan Muda Hidungnya Mancung Tidak Pesek Tingginya 3 Meter Model Ininya Jadi Tata Es Tembus Pandang Bajunya Putih Bajunya Bukan Seperti Gini Jubah Jubahnya Putih Berkilauan Dan Tidak Ada Jaitan Tidak Ada Jaitannya Dan Ininya Sudara Itu Pakai Kasut Dan Malekat Itu Menginjakkan Kaki Di Tanah Dia Gini Mandang Gini Saya Melihat Saya Gini Saya Lihat Sendiri Nah Kalau Sepatu Kita Maksimal Itu Kulit Sapi Merk Hermes Betul 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 Ibu-ibu Tahu Hermes Kan Tahu Tahu Tidak Kasutnya Malekat Itu Modelnya Seperti Ini Sret 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 Terdua Dari Emas Murni Tapi Berkilauan Terang Sekali Kuning Menggelap Bayangin Kasutnya Aja Emas Saudara Kulit Sapi Kasutnya Kasutnya Itu Mas Saya Lihat Sendiri Begitu Saya Lihat Itu Saudara Baru Saya Tahu Malekat Itu Ada Kenapa Saya Lihat Sendiri Dia Mukul Muter Muter Tidak Bisa Kenan Dan Waktu Itu Saudara Saya Pulang Ibu Ini Saya Suruh Percaya Yesus Dia Tidak Boleh Dibaptis Karena Anak-anaknya Ngamuk Semua Tapi Ibu Ini Setiap Hari Tak Suruh Doa Doanya Singkat Tuhan Yesus Selamatkan Saya Darah Yesus Sucikan Saya Terima Kasih Tuhan Yesus Doa Itu Terus Berapa Puluh Tahun Kemudian Ibu Ini Pas Dandan Benges Gini Dikaca Meninggal Dalam posisi Dandan Gini Dan Waktu Meninggal Dia Tersenyum Gini Dan Ibu Ini Meninggal Usia 80 Lebih Dan Masih Sehat Masih Naik Bis Jalan-jalan Dimana-mana Meninggalnya Pun Dengan Baik Tanpa Sakit Dandan Gini Jadi Waktu Disemayamkan Itu Kan Bingung Minta Ini Minta Ini Terserah Agama Kamu Agama Anaknya Jadi Model Dipocong Tapi Modelnya Gini Jadi Model Pocong Tersenyum Malekat Itu Ada Menjaga Melindungi Orang Percaya Amin Amin Walaupun Engkau Tidak Melihat Engkau Harus Percaya Berbagilah Berbagilah Orang Yang Percaya Walaupun Tidak Mau Tapi Ingat Malekat Itu Ada Kedua Pertemuan Malekat Yang Kedua Saya Masih Ingat Waktu Itu Mama Saya Itu Hidup Susah Karena Saya Punya Ayah Itu Nakal Kalau Miskin Sama Mama Saya Kalau Kaya Sama Perempuan Lain Dan Mama Saya Ini Sedih Sekali Stres Dalam Hidup Waktu Itu Karena Papa Saya Ini Itu Suka Judi Mbandari Judi Dan Kalau Mbandari Judi Kalah Lari Dan Dekolektor Ngejar Mama Saya Sudah Susah Dibikin Dan Sampai Yang namanya Sepeda Ontel Sepeda Ontel Miknik Itu Digadekan 25 Kali Sampai 50 Kali Lebih Sampai Bingung Hitungnya Sama Radio Itu Sudah Digadekan Puluhan Kali Makanya Orang Judi Gila Dan Apa Yang Terjadi Waktu Masa Susah Itu Mama Saya Bertobat Terima Yesus Dikasih Dua Ekor Ayam Betina Sama Nenek Saya Mama Saya Ngomong Anak Anaknya Sudah Nunggu Ini Ayam Mau Dipotong Tidak Kita Sudah Pengen Makan Ayam Mama Saya Ngomong Jangan Dipotong Kita Pelihara Kenapa Kalau kita Makan Hari ini Besok Kita Tidak Makan Ayam Lagi Diternak Aja Mama Saya Doain Dalam Nama Yesus Berkat Ayami Berkat Lari Malahan Didoakan Berkat Malah Lari Lari Nikah Tanpa Ijin Kawin Tanpa Ijin Jadi Kawin Sama Ayam Tetangga Pulang Ke Rumah Pulang Ke Rumah Dateng Dateng Bertelor Ada Panci Bolong Dikasih Itu Semua Pada Nunggu Telor Mau Diceplok Nggak 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 Boleh Kita Tetesin Saya Kau Pernah Ngalami Satu Telor Bagi Lima Orang Tak Beritahu Caranya Saya Itu Lima Besodara Lagi Semua Dan Waktu itu Keluarga Susah Dan Cari Makan Susah Dari Satu Telor Caranya Bagi Lima Biar Adil Itu Ada Caranya Sudah Boleh Nyoba Telor Ceplok Kasih Garam Banyak Kasih Garam Banyak Kasih Seledri Kasih Itu Bawang Apa Ini Daun Bawang Itu Udah Potong Potong Waduh Bagi Lima Itu Asin Tapi Rasa Telor Tetap Ada Begitu Makan Itu Sampai Kepala Sekali Sekali Nyoba Saya Pernah Ngalami Satu Telor Bagi Lima Nah Itu Itu Dulu Satu Telor Itu Caranya Itu Tau Tidak Goreng Harus Agak Gosong Tidak Beli Yang Lunak Lunak Jadi Goreng Agak Gosong Jadi Kering Kecil Kecil Bagi Lima Satu 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 Sekalin Cipin Itu Kepala Saya Nyetrum Nyetrum Coba Aja Rasanya Jadi Kalau Sudara Ingin Ngerasain Telor Enak Satu Bagi Lima Garam Banyak Seledri Sama Daun Bawang Putih Setelah Itu Digoreng Agak Gosong Nah Rasanya Enak Coba Aja Dan Apa Yang terjadi Jangan Diceplok Netesin Telor itu Diduakan Dalam Nama Yesus Netes Semua Satupun Tidak Dengkobior Ayam Itu Jadi Puluhan Ekor Banyak Sampai Tidur Di Atas Atas Pohon Kenapa Tidak Dikandang Ayam Yang Punya Rumah Aja Yang Punya Ayam Yang Tidak Punya Rumah Tidak Punya Kandang Jadi Ong Itu Dikontrakan Sama Om Saya Itu Pun Kontrak Setahun 75.000 Itu Dari Bambu Bambu Bolong Bolong Itu Kerbo Sapi Kebo Saya lewat Semua Dan Saya Masih Ingat Ingat Kejadian Ingat Ingat Malekat Tuhan Menjaga Harta Milik Keluarga Orang Per Saya Masih Ingat Itu Kalau Mau Kita Ini Mau Bayaran Sekolah Itu SPP Mau Merdekati Akhir Bulan Itu Pagi Jam Lima Itu Bangun Jual Apa Ayam Jam 6 Langsung Berangkat Ke sekolah BRSPP Itu Bisa Nyekolahkan Saya Tiga Tahun Lulus Renggik Empat Murid Tinggal Empat Adik Saya Bisa Sekolah Selesai Dua Ekor Ayam Suatu Kali Terdengar Suara Tuhan Aku Mengutus Malekatku Untuk Menjaga Ayam Ayam Kamu Bingung Saya Kok ada Malekat Menjaga Ayam Betul Saya Bindu Apa Artinya Saya Penasaran Aku Mengutus Malekatku Dengan Pedang Terhunus Untuk Menjaga Ayam Ayam Kamu Saya Penasaran Di rumah Kontraan Itu Saya Keluar Saya Lihat Di Tengah Tengah Pohon Ada Malekat Tinggi Besar Wajahnya Beda Rambutnya Silver Perah Mata Gini Nyala Gini Dan Saya Lihat Selama Saya Lihat Malekat Tidak Ada Malekat Hidung Pese Ganteng Tampan Seperti Anak Muda Lebih Tampan Dari Pak Glenn Tinggi Dan Malekat Tinggi Selama Saya Lihat Malekat Tidak Ada Malekat Yang Kedil Kedil Kaya Kurcaci Tidak Ada Tinggi Tinggi Gini Dia Gini Mandang Menjaga Ayam Itu Tiga Tahun Ayah Mama Saya Tidak Ada Satu Yang Hilang Dan Pada Waktu Ada Musibah Penyakit Ayam Satu Kena Satu Kampung Habis Penyakit Kering Itu Berbagai Tempat Kena Tapi Ayah Mama Saya Satupun Tidak Ada Yang Mati Tidak Ada Yang Sakit Semua Untuh Tetangga Saya Punya Ayam Betina Satu Tidur Dekat Ayam Tukang Beca Dicuri Itu Satu Ekor Tapi Ayam Mama Saya Di Pohon Di Atas Satu Tidak Ada Yang Hilang Dan Semua Waktu Terserang Penyakit Kanan Kiri Semua Namanya Pak Geblok Wabanya Yang kena mati-mati Gering Telok Telok Satupun Ayah Mama Saya Tidak Ada Yang Mati Tidak Ada Yang Sakit Dan Itu Luar Biasa Tiga Tahun Disitu Saya Baru Mengerti Lihat Ayub Waktu Tuhan Menjaga Melindungi Ayub Dan Keluarganya Tidak Ada Menjarah Tidak Ada Mencuri Tidak Ada Yang Bisa Menghancurkan Ayub Dalam Sidang Tuhan Tuhan Bicara Lihat Hambaku Ayub Dia Setia Dan Taat Iblis Berkata Tuhan Kalau Coba Kalau Engkau Tidak Memberkati Apakah Ayub Tetap Memuji Menyembah Engkau Tuhan Bicara Baiklah Semua Engkau Punya Kuasa Tapi Hanya Satu Hanya Nyawanya Yang Tidak Boleh Dissentuh Semua Boleh Diambil Tapi Hanya Satu Yang Tidak Boleh Diambil Yaitu Nyawa Ayub Apa Yang terjadi Hari itu Juga Rumah Ayub Kena Musibah Anaknya Mati Hartanya Dijarah Semua Habis Dalam Waktu Dekat Istrinya Meninggalkan Anaknya Mati Tapi Ayub Tetap Setia Sama Tuhan Dan Tuhan Ijinkan Itu Terjadi Dan Setelah Lulus Dari Ujian Tuhan Pulihkan Ayub Dua Kali Lipat Amin Artinya Apa Saudara Selama Malekat Tuhan Menjaga Ayub Iblis Tidak Menyalah Disitu Saya Mengerti Ayam Itu Untuk Saya Sekolah Dan Keluarga Saya Ibaratnya Satu-satunya Harta Yang dimiliki Mama Saya Maka Tuhan Jaga Benar Dan Setelah Itu Saudara Saya Baru Mengerti Kalau Tuhan Yang Menjaga Tidak Ada Satupun Yang Bisa Nyentuh Amin Amin Terima Terima Kasih Sahabat Sudah Menyaksikan Tayangan Kami Hari Ini Saya Percaya Kita Pasti Diberkati Apabila Kita Diberkati Dengan Tayangan Hari Ini Marilah Kita Dengan Murah Hati Share Video Ini Kepada Teman Teman Kita Yang Lain Agar Mereka Juga Diberkati Firman Tuhan Mengatakan Diberkati Untuk Memberkati Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Namanya Diagungkan Sahabat Banyak Sekali Pelajaran Yang Kita Bisa Ambil Dari Tayangan Hari Ini Marilah Catat Poin-poin Yang Telah Disampaikan Kita Simpan Dalam Hati Dan Kita Aplikasikan Dalam Kedupan Sehari Hari Setiap Kita Pasti Akan Bertemu Yang Namanya Masalah Kita Tidak Perlu Undang Masalah Tetapi Dia Sendiri Akan Menghampiri Kita Dengan Maksud Menguji Iman Kita Apakah Kita Bila Kita Menang Atas Masalah Itu Maka Kita Juga Akan Mendapat Ujian Dari Sang Pencipta Karena Kita Tahan Uji Dan Terus Mengenalkan Tuhan Tidak Hanya Dapat Ujian Dapat Mahkota Abadi Karena Kita Setia Dan Tetap Kuat Dalam Tuhan Shalom Dalam Kesempatan Kali Ini Kita Akan Belajar Satu Tema Yang Tentu Pasti Akan Memberkati Kita Yaitu Memilih Yang Benar Orang Percaya Pasti Memilih Yang Benar Memilih Kegiatan Pekerjaan Yang Benar Yang Menguntungkan Dirinya Di Masa Depan Apabila Hari Libur Apakah Yang Akan Kita Lakukan Apakah Kita Bermain Game Sepanjang Hari Dan Membuka Aplikasi Main Game Main Game Sepanjang Hari Apakah Itu Yang Akan Kita Lakukan Orang Percaya Pasti Menggunakan Waktu Yang Sangat Bijak Bisa Belajar Bisa Beristirahat Dan Juga Bisa Membantu Orang Tua Jadi Sekali Lagi Orang Percaya Pasti Menggunakan Waktu Sebaik Baiknya Dia Belajar Dia Juga Beristirahat Dan Dia Juga Membantu Orang Tua Membantu Orang Orang Sekitarnya Sekali Lagi Orang Percaya Pasti Pasti Membantu Membantu Benar Ingat Tiga B Yang Pertama Adalah Belajar Bekerja Dan Beribadah Ingat Hal Ini Ingatlah Selalu Belajar Ingatlah Selalu Bekerja Dan Beribadah Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Sekali Lagi Kita Akan Belajar Tentang Tema Memilih Yang Benar Kita Belajar Dari Tokoh Satu Perjanjian Lama Satunya Perjanjian Baru Kita Mulai Saja Belajar Dari Tokoh Perjanjian Lama Yaitu Nuh Kita Akan Belajar Dari Seorang Tokoh Yang Bernama Nuh Hal Hal Apa Yang Akan Kita Pelajari Mari Kita Dalami Kejadian 6 Sampai 10 Tetapi Kita Fokus Di Kejadian 6 Ayat 5 Sampai 8 Mari Kita Baca Firman Tuhan Ketika Dilihat Tuhan Bahwa Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Kecenderungan Hatinya Selalu Membuahkan Kejahatan Semata Mata Maka Menyesallah Tuhan Bahwa Ia telah Menjadikan Manusia Di Bumi Dan Hal Itu Memilukan Hatinya Berfirman 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 Tuhan Aku Akan Menghapuskan Manusia Yang Telah Kuciptakan Itu Dari Muka Bumi Baik Manusia Maupun Hewan Dan Binatang Binatang Melata Dan Burung Burung Di Udara Sebab Aku Menyesal Bahwa Aku Telah Menjadikan Mereka Tetapi Nuh Mendapat Kasih Karunia Di Mata Tuhan Mari Kita Pelan Pelan Mempelajari Ayat Ini Pertama Ketika Dilihat Tuhan Dari Sorga Tuhan Melihat Ke Bumi Dan Dia Melihat Dan Mendapati Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Kejenderungan Hati Manusia Selalu Membuahkan Kejahatan Semata Mata Disini Kita Tahu Bahwa Alasan Tuhan Marah Itu Karena Ulah Manusia Kita Lihat Ulah Manusia Ini Mengakibatkan Hal Apa Saja Pertama Tuhan Menyesal Ya Karena Ulah Manusia Itu Sehingga Lingkungan Sekitar Yaitu Hewan Binatang Binatang Juga Mendapat Hukuman Dari Tuhan Jadi Dari Ayat Ini Kita Bisa Tahu Bahwa Tuhan Menyesal Karena Ulah Manusia Dan Dampak Dari Itu Hewan Hewan Pun Mendapat Resiko Mendapat Kesekuensinya Dari Perbuatan Manusia Ketika Kita Membuang Sampah Sembarangan Apa Yang Terjadi Tentunya Pencemaran Air Binatang Yang Hidup Di Air Tercemar Dan Hewan Hewan Atau Binatang Yang Hidup Di Air Bisa Mati Karena Ulah Manusia Membuang Sampah Sembarangan Jadi Marilah Kita Menjaga Lingkungan Sebaik Baik Mungkin Baca Baca 7 Berfirman Tuhan Aku Akan Menghapuskan Manusia Yang Telah Kuciptakan Itu Dari Muka Bumi Baik Manusia Maupun Hewan Dan Binata Binata Melata Dan Bunuh Bunuh Di Udara Sebab Aku Menyesal Bahwa Aku Telah Menjadikan Mereka Tuhan Menyesal Karena Manusia Karena Itu Hewan Pun Kena Dampak Tetapi Nuh Mendapat Kasih Karunia Mengapa Nuh Mendapat Kasih Karunia Mari Kita Dalami Siapa Nuh 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 Orang Yang Benar Di Mata Tuhan Ingat Orang Benar Belum Tentu Benar Di Mata Tuhan Tetapi Orang Yang Dibenarkan Tuhan Yang Sudah Diampuni Tuhan Dimaafkan Tuhan Diapuskan Tuhan Dosanya Dibenarkan Oleh Tuhan Karena Dia Percaya Dan Saya Percaya Kepada Tuhan Dan Saya Dibenarkan Maka Orang Benar ini mestinya Melakukan hal-hal yang benar Yang menyenangkan hati Tuhan Seperti Nuh Nuh benar di mata Tuhan Dan dia mendapat Kasih karunia Dan dia dibebaskan dari Kemalapetaka kedaksatan air bah Oke kita belajar Lebih dalam lagi Tidak mau terpengaruh Oleh pikiran perkataan dan perbuatan Artinya Nuh tidak mau Terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran Perkataan-perkataan dunia Perbuatan-perbuatan dunia Yang tidak memberikan contoh Dia tidak mau mencemari pikirannya Perkataannya dan perbuatannya Kita tahu bahwa Sebuah kapal Tidak akan tenggelam dengan air yang Di sekitarnya Akan tetapi kapal itu akan tenggelam Apabila air Yang di sekitarnya sudah masuk Kedalam artinya Kita tidak akan Bisa terpengaruh Apabila kita tidak mengizinkan Perkataan-perkataan orang Masuk ke dalam pikiran kita Jadi pikiran kita ini adalah Sebuah akset Sebuah properti yang sangat berharga Jangan kita mau Dikotori Dirusak properti kita oleh Perkataan-perkataan orang Jangan sekali-kali Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu Masuk ke alam pikiran kita Tetapi Mari kita pikirkan yang ada di atas Yang disorga Yang indah Yang mulia Itulah yang dilakukan oleh Nuh Sehingga Nuh Berkenan Di mata Tuhan Senantiasa hidup bergaul Dan beriman kepada Allah Orang yang sudah Dibenarkan oleh Tuhan Maka senantiasa Dia bergaul Dan beriman kepada Tuhan Apa yang dia lakukan Yang ada di Alkitab Yang benar Perkara-perkara yang baik Itulah yang kita lakukan Memang dalam Alkitab Banyak sekali peristiwa Banyak sekali kejadian Dituliskan Untuk satu hal Informasi Satu hal lagi Pengajaran Jangan kita menjadikan informasi Itu dari pengajaran Tetapi Carilah pengajaran Yang membuat Menguatkan kita Oke Yang berikutnya Menjadi berkat Dan contoh Bagi keluarganya Dalam ketaatan Kesalahan Iman Dan perbuatan baiknya Nuh Menjadi berkat Dan contoh Bagi keluarganya Dalam ketaatan Kesalahan Iman Dan perbuatan baiknya Jadi seorang bapak Seorang kepala rumah tangga Harus mengikuti Teladan yang diberikan Nuh kepada Anak-anaknya Menantunya Bahkan istrinya Inilah Contoh Yang memilih Dengan Benar Berikutnya kita belajar Dari seorang tokoh Di perjanjian baru Yaitu Paulus Hal apa yang akan kita pelajari Kisah para rasul 9 Ayat 1-6 Kita akan membaca Dalam kisah para rasul 9 Ayat 1-2 Sementara itu Berkobar-kobar Hati Saulus Untuk mengancam Dan membunuh Menurut-menurut Tuhan Ia menghadap Imam besar Dan meminta Surat kuasa Daripadanya Untuk dibawa Kepada Majelis-majelis Yahudi Di Damsi Supaya jika Ia menemukan Laki-laki Atau perempuan Yang mengikuti Jalan Tuhan Ia Menangkap mereka Dan membawa mereka Ke Yerusalem Siapa Paulus? Paulus memiliki Doktrin Yang begitu Keras Ajarannya Menyakiti orang lain Adalah salah Tapi Paulus Merasa Dia berasa benar Ketika dia Menyakiti orang lain Ketika dia Menangkap Pengikut Tuhan Dan menjebloskan Ke penjara Menganiaya Dia merasa benar Akan hal itu Tetapi sekali lagi Ajaran yang Menyakiti orang lain Adalah Salah Tuhan tidak pernah Mengajarkan Bahkan agama-agama Di dunia Tidak pernah mengajarkan Menyakiti orang lain Adalah Benar Tidak Tetapi Menyakiti orang lain Adalah Ajaran yang salah Orang yang bertemu Dengan kebenaran Yesus Pasti melakukan Dan memilih yang benar Kita lihat Saulus Yang begitu Bengis Begitu Keras Begitu Kejam Ketika bertemu Dengan Tuhan Yesus Dia menjadi lunak Dia menjadi bertobat Dia menjadi orang yang Memilih yang benar Sekali lagi Orang yang telah Bertemu dengan Tuhan Yesus Pasti berubah Jadi sahabat Apabila Sahabat punya Nenek Kakek Bapak Ibu Apapun itu Bawa mereka Dalam doamu Doakan mereka Ketika mereka Bertemu dengan Tuhan Maka mereka Akan berubah Jadi sekali lagi Orang sekeras Apapun Sebenjat Apapun Sebengis Apapun Ketika dia bertemu Dengan Tuhan Pasti lunak Dan mengalami Perubahan yang Luar biasa Contohnya adalah Paulus ini Paulus memilih Untuk menjadi pelayan Tuhan Ketika dia bertemu Dengan Tuhan Dia dibutakan Dan dia disayang Bertobat Berpuasa Kemudian Dipulihkan Disembuhkan Butanya Dan akhirnya Dia memilih Menjadi pelayan Tuhan Memang Tuhan Telah memilih dia Dan menyiapkan dia Menjadi penginjil Luar biasa Paulus Menjadi penginjil Yang luar biasa Dari 27 kitab Perjanjian baru 13 diantaranya Paulus Selah yang Menulis Atas ilham Yang Tuhan Berikan Kepadanya Jadi sahabat Orang yang Telah dipilih Tuhan Pasti memilih Yang benar Orang yang Dibedarkan Tuhan Pasti melakukan Hal-hal yang benar Yang tentunya Menyenangkan Hari Tuhan Terima kasih Sudah mengikuti Pengajaran hari ini Hari ini Kepelajar dari seorang Tokoh bernama Nuh Dan juga Paulus Terima kasih Apabila ada Komentar Pendapat yang berbeda Dengan apa yang Saya sampaikan Boleh tinggalkan Komentar di bawah Video ini Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Bapak terima kasih Buat kebenaran Firman Tuhan Kesaksian hidup Bersama Tuhan Yang telah dibagikan Sungguh kami diberkati Berkatilah Para pembicara hari ini Berkati pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih 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 Terima kasih